Nah, kembali lagi nih, bareng saya Gu Lawan dan kali ini saya nggak sendiri nih, karena di sebelah saya ada Haris Mulyari Jadi, dong ini salah satu rider di Kota Medan, dan bungkangan yang sering dipakai adalah sepeda pulsus sejuta umat nih, sepeda pulsus aku tuh Si SKU D7 dari brand Polygon Kira-kira udah lama lo main sepeda? Main sepeda, dari tahun 2000 sudah main sepeda, tapi ada berhenti ya juga Tapi ya main sepeda sekitar dulu, saya kan lama di perkebunan bersama orang tua, main track-track perkebunan lah Ini akhir 2020 Yang sebelum ditunjukin sepeda apaan? Pertama kali sepeda Wim Cycle yang Metalizer, yang BMX BMX? BMX, Metalizer Terus track 7.000, seri 7.000 itu produk tahun 98-2000an gitu Terus? Ganti ke? Terus ganti ke? Gak ada Penciun 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 Sejak ketemu sama Home sendiri, Pak Indra itulah diracuni lagi main sepeda Dan beli sepeda itu pertama kali lagi Pacific Pacific yang Hardtail itu Trans X7 Kenapa nih? Mutusin beli D7? Kenapa gak ke Hardtail lagi? Atau ke Poling Bike? Karena ada dua kali memakai Hardtail Terasa kok gak enak Terus datang ke salah satu konter toko sepeda di Medan, di Roda Link Yang terlihat pertama kali D7 Dan saya memilih D7 yang ban 29 Tuh, 29? 29 Dari 26 langsung loncat ke? 29 Mantap Nah, kenapa nih milih Green TNiner? Sebelumnya kan 26 nih Kenapa gak 27 setengah? Karena ada setengahnya Abang mau gak di setengah kan? Enggak kan? Pak Maris, pakai D7 sendiri ini udah berapa lama kira-kira? Pembelian D7 ini di bulan 11 tahun 2019 2019? 2019 Ini bulan 2019 Ya, keluaran 2019 Jadi udah sekitar 1 tahun yang pemakaian? Ya, kurang lebih hampir 1 tahun Nah, selama 1 tahun pemakaian Kira-kira apa nih kekurangan yang dirasa dari Sisqiu D7 ini? Kalau menurut saya kekurangan Sisqiu ini di Brexit-nya Dia Brexit-nya MT200 atau manusia sih? MT200? Brexit ala kadar ya? Ala kadar ya Yang penting bisa ngerim Selama riding dengan Sisqiu D7 ini Kira-kira ada cerita seru gak nih? Pas berusukan Oh, kalau cerita seru Ada Ya, pengalaman gara-gara Tadi MT200 tadi Kayak masuk jurang Hahaha Teh-teh-teh Tuan-teh Tepat Coba bang Coba 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 jenak Coba duat Kalo di Sisqiu lain Ini pertama kali main berusukan Langsung di puncak 2000 dan saya bertanya kepada suhu-suhu rider gimana puncak 2000 itu ternyata saya harus mengganti dropper pos oke berarti bawaannya belum ini ya dropper pos belum belum selain dropper pos apalagi nih udah di termat kalau kita praktikannya ada sedel dan bawaan ya enggak ini sponsor dari kwaakim 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 yang meracuni sedel ini sepeda minim kan enggak sepeda setengah janda dan yang paling menonjol dari upgrade-an ini ada di stem sama handlebar men itu handle punya kayaknya itu kenapa nih sebenarnya sih karena biar serasi aja warnanya coklat sama coklat pas pengambilan di di harga berapa pengambilan di harga kalau nggak salah 14 350 dan ini banyak dari ganti juga nih Maxis bawaannya bukan bawaannya WTB trail boss yang 29 kali 225 kira-kira dari semua bagian yang di upgrade ini bakal ada lagi nggak yang akan di upgrade kalau menurut saya ini sudah cukup karena kalau bisa bisa dibilang daripada upgrade bagusan ganti langsung full bike bakal lebih efisien efisien harga cuan pun nena karena selama pakai D7 ini udah kemana aja nih Omaris sudah pernah puncak 2000 Syawasar terus papa semelir di trek-trek yang disebutkan tadi nih ini sepeda mumpuni nggak kalau untuk trek yang seperti itu belum mumpuni tapi ya tidak terlalu liar lah kalau ke Tauhura dapat namanya trek-treknya Gweser Medan Tauhura pertama itu ya pakai D7 juga ya kalau menurut saya kalau mengikuti rider-rider yang udah sering main ke sana ini tidak worth it ya ini real shop Sultan punya kayaknya Oh enggak Om ini stiker Om stiker Om macam nggak tahu aja Aduh Om stiker apa Om hahaha kayaknya kalau D7 ini um buat rider yang seperti kita yang lebih tinggal Atau peder-rider penikmat track dulu ya cukup mumpuni ya ya dibilang mumpuni ya sangat mumpuni tapi lihat situasi kondisi tracknya kalau untuk track-track yang santai penikmat track mungkin sangat mumpuni tapi untuk backpark tak hurrah mungkin kurang lah kondisi tracknya lebih extreme Mungkin kita coba ke Sisqyu yang bisa ditinggini seri lain atau bisa berganti ke brand yang lain juga jadi ini gitu aja nih rezeki singkat tentang sisqyu D7 dari usernya langsung semoga video ini bermanfaat nih dan bisa menjadi referensi buat kawan-kawan WES di rumah akhir kata sekian dulu nih dari saya Gunawan dan Haris sampai selamat menikmati Oke ya g Bye Jumpa 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 Jumpa